Halo Mams, Halo teman-teman semua Assalamualaikum Ketemu lagi di channel saya Alilas Mams Oke deh teman-teman semua langsung aja ya Jadi ini saya baru pulang dari kantor Kemudian lanjut ini saya mau sapu-sapu Untuk teras di rumah saya Karena tadi pagi Pagi belum saya sapu ya Dan ini tuh daun-daun kering Berserakan di lantai Teras saya tuh banyak banget teman-teman Karena memang Anginnya rada banter ya Jadi otomatis daun-daun kering Pada perterbangan Di teras rumah saya Dan kalau misalnya gak disapu ini tuh kotor banget ya Jadi ini pulang kantor Sebelum ganti baju dan keburu mager Disini saya mau langsung aja Untuk sapu-sapu area teras ya Dan habis ini saya juga mau lanjut Untuk siram-siram tanaman yang ada di teras rumah saya ini teman-teman Jadi tanaman di area teras rumah saya ini Lumayan Ada berantakan ya Jadi banyak beberapa tanaman disini yang udah kering Tapi yaudahlah ya gak apa-apa Nanti next time Kalau misalnya saya waktunya agak longgar Kita perbaiki ya untuk area taman yang ada di depan rumah saya ini Biar tanamannya lebih rapi ya Karena memang beberapa hari ini Saya biarkan begitu aja Untuk tanaman yang di teras rumah Nunggu moodnya datang dulu ya teman-teman Dan juga nunggu kerjaan kantor agak longgaran Dan ini alhamdulillah untuk siram-siram tanamannya udah selesai Kemudian lanjut lagi disini saya mau lanjut ke dapur aja ya Karena pak suami itu Kalau Senin dan Kamis biasanya puasa ya teman-teman Dan ini hari Senin Pak suami kebetulan juga pas puasa Jadi lanjut aja sebelum nanti waktunya habis Karena ini tuh udah jam 4 sore Jadi harus gercep ya sebelum azan maghrib Harus udah selesai untuk makanan Dan masakan menu untuk makan malam pak suami ya Untuk berbuka puasa tentunya Dan sebelumnya disini seperti biasanya Saya mau memindahin piring yang udah saya cuci tadi pagi ya Dan ini seperti biasanya teman-teman Kalau misalnya sebelum saya nyuci piring Itu biasanya cucian piring yang udah kering Saya pindahin ya ke tempatnya semula Biar gak berantakan ya Dan mohon maaf ini penampakan di area cuci piringnya Kurang begitu enak dilihat ya Kenapa rada berantakan Tapi yaudahlah ya gak apa-apa Jadi beginilah teman-teman Kegiatan dan aktivitas saya Sehari-hari ya di rumah Kalau misalnya habis pulang dari kantor Teman-teman semuanya Gimana kabar kalian hari ini Semoga teman-temanku semua Dalam keadaan sehat Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya Dan tetap bahagia tentunya Amin Lanjut lagi disini seperti biasanya Pas memasukkan piring-piring yang sudah kering ke dalam lemarinya Sekarang aja ini saya susun ya Seperti biasanya Biar gak berantakan Biar enak aja dilihatnya juga teman-teman Gak ambur adu Sebenarnya ini saya rada kurang enak badan Tapi gak apa-apa ya Tetap semangat Bikinin menu berbuka puasa pak suami ya Karena pengen pahalanya juga kan ya Oke ada yang maaf Dan teman-teman semua Lanjut lagi Sebelum ini saya masak Ini saya mau nyuci piring Jadi ini tuh piring-piring kotor Bekas sarapan pagi Tadi pagi ya Jadi biasanya Kalau misalnya Habis masak pagi Dan habis sarapan pagi Kalau misalnya Waktunya gak cukup Alias mepet gitu ya Untuk piring-piring kotornya Saya biarkan begitu aja Dan saya cuci piringnya nanti aja Kalau misalnya Udah pulang dari kantor ya Karena memang Sebelum jam 7 pagi itu Saya udah harus sampai di kantor ya Karena kalau misalnya jam 7 lebih itu Udah terhitung Terlambat Dan lanjut lagi Kita masak ya Habis ini Jadi sore ini Saya mau bikin menu Buka puasa untuk pak suami itu Rica-rica Ayam kemangi Terus mau bikin Oseng Kangkung juga Saya Modifikasi juga Dengan Kauge Dan juga Saya tambahin Telur puyuh Teman-teman Oke deh mam Selan teman-teman semuanya Kemudian lanjut lagi Disini saya mau bikin Bumbu halus Dari si rica-rica Ayam kemanginya ya Untuk bumbunya Gampang aja Disini saya cuma pakai Bawang merah Bawang putih Jahe Kunyit Kemiri Dan juga Saya tambahin Cabai merah yang gede itu Empat buah ya Dan juga cabai rawitnya Dua buah aja Kemudian disini Saya blender ya Mams Jadi rasanya ini Rada-rada sumer gitu ya Kalau orang Jawa bilang Rada-rada pedas Sedenggan Seti ya Kalau di Indonesia kan Dan Kita lanjut ya teman-teman Disini saya tambahin sedikit air Biar bisa Halus gitu ya Untuk di blendernya Teman-teman semuanya Kalian hari ini masak apa Bisa ya Comment dan sharing di bawah Oke ya teman-teman semua Lanjut lagi ya Setelah tadi Bumbunya halus Kemudian ini Saya gongso dulu Sampai harum Sampai kalis Dan kemudian Lanjut ini Saya masukkan Kedalam kuah kaldu Si ayam Yang sudah saya rebus tadi ya Jadi memang Sengaja Ini untuk Ayam rica-rica Kemanginya ini Saya Bikin kuahnya Rada banyak ya Karena anak-anak Dan pak suami Itu senengnya Kalau misalnya Ada kuahnya gitu ya Jadi gak Yang ayam aja Terus kuahnya dikit Gitu ya Mereka paling seneng Kalau misalnya Masih ada kuahnya Dan kemudian Tadi saya tambahin juga Gula, garam, penyedap Dan saya tambahin juga Santan ya teman-teman Disini saya menggunakan Santan karat Dan yang terakhir Setelah rasanya oke Ya Disini saya tambahin Kemangi ya Ini tuh Alhamdulillah enak banget Anak-anak dan pak suami Itu seneng banget Makannya Lahap gitu ya Dan nambah-nambah Jadi walaupun saya Rada kurang enak Badan dan juga Capek ya Lihat suami dan anak-anak Makannya lahap Itu tuh Capeknya Dan juga Gak enak Badannya langsung hilang ya Dan tadi Saya tambahin juga Bawang goreng Teman-teman ya Kok lupa ya Kemudian lanjut lagi Disini saya mau bikin Tumis kangkungnya Jadi untuk pemis kangkungnya Disini saya cuma pakai Bawang merah Bawang putih Cabai rawit Ya dua biji Dan juga cabai Merah yang besar itu ya Teman-teman Saya gaung sedus Sampai harum ya Aduh ini tuh Saya tuh ngomongnya Rada belibet ya Mohon maaf ya Teman-teman Sampai harum Dan juga layu Kemudian lanjut deh Saya tambahin sedikit air Dan lanjut Saya masukin deh Itu sih Kangkungnya ya Setelah kangkungnya itu Rada layu Dan juga udah Rada empuk Terus saya tambahin lagi Tauge Dan juga telur puyuhnya ya Mams Dan disebelahnya itu Saya lagi goreng Tempe goreng ya Teman-teman Karena Kalau misalnya makan Tanpa gorengan itu Kok rasanya Kurang mantap aja ya Sebenarnya sih Memang udah harus Dikurangin gitu ya Goreng-gorengan ya Teman-teman Karena Kan karena Gak sehat ya Tapi Saya belum bisa Teman-teman Untuk makan Tanpa gorengan ya Ya sedikit-sedikit lah ya Mulai kita kurangin ya Walaupun Belum bisa Sepenuhnya Oke teman-teman Semua Setelah tadi Selesai ya Untuk masak Rica-rica ayam Kemanginya Terus Tumis kangkungnya Ya ini lanjut lagi Saya wadahin Ke tempatnya ya Kemudian Untuk Saya sajikan juga Di meja makan ya Karena ini tuh Udah jam Setengah Enam ya Sebentar lagi Itu waktunya Berbuka puasa Jadi harus Gercep ya Sebelum maghrib Harus Udah selesai ya Karena kan Kasian pak suami Puasa ya Teman-teman Jadi Kalau bisa Harus Udah selesai Sebelum azan maghrib Walaupun Sebenarnya Pak suami Makanya Nanti Kalau misalnya Udah Selesai Salat maghrib Si beliau ya Jadi Beliau itu Biasanya Habis buka puasa Minum Terus lanjut Salat dulu Di masjid ya Oke teman-teman Semua Ini alhamdulillah Udah jadi Untuk menu Buka puasa Pak suami Sore ini Ada ricarica Ayam kemangi Ada tumis kangkung Dan juga tempe goreng Oke teman-teman Semua Lanjut lagi ya Disini saya Mau nemenin Pak suami Untuk berbuka puasa Dulu ya Dan disini Saya Nggak makan dulu Karena emang Saya belum begitu Laper Jadi saya Cuma nemenin Pak suami aja Sama minum aja Air putih ya Karena memang Rada haus ya Karena memang kan Habis pulang kantor Itu Istilahat ya teman-teman Tadi tuh habis Sapu-sapu teras Kemudian lanjut lagi Langsung ke dapur ya Untuk masak Oke teman-teman Semua Saya izin ya Ini nemenin Pak suami Makan malam dulu ya Berbuka puasa Bersambung kemah dan lanjut lagi setelah tadi saya selesai salat maghrib juga selesai nama pak suami buka puasa kemudian kedapur lagi ya karena perjuangan belum berakhir perjuangan untuk beres-beres area dapur ya teman-teman karena memang kalau misalnya habis masak itu gak langsung kita beresin nanti ke buru mager ya alhasil dapurnya berantakan dan kalau misalnya mau masak lagi dapur berantakan itu kurang enak aja gitu ya teman-teman paling enak itu kalau misalnya lihat dapur rapi ya jadi semangat gitu ya untuk masaknya dan lanjut lagi disini saya mau lap-lap untuk area kompor ya disini saya ngelapin area kompornya pakai tisu ya teman-teman jadi biar langsung buang aja ya gak usah dicuci lagi biar lebih hemat tenaga ya karena memang kan saya sekarang gak ada yang bantuin cuci gosok ya teman-teman jadi memang harus bener-bener dihemat tenaganya dan lanjut lagi setelah bersih ya untuk area kompornya dan lanjut lagi disini saya mau lap-lap untuk area meja ya jadi beginilah teman-teman ya saya tuh baru bisa mandi dan juga istirahat kalau misalnya kerjaan dapurnya udah beres semua ya biasanya itu sekitar jam setengah 8 malam ya saya baru bisa istirahat sambil nonton tv dan juga mainan hp ya dan juga nemenin anak-anak belajar ya tentunya hari ini tuh kakak Akila juga ada les ya les bahasa inggris online gitu teman-teman jadi nanti bisa sekalian dampingin kakak Akila untuk les ya oke teman-teman semua lanjut lagi setelah selesai untuk lap-lap area mejanya ini saya lanjut untuk sapu-sapu juga ya untuk area dapur dan habis sapu-sapu area dapur nanti lanjut mau nyuapin adek Alisa ya karena ini adek Alisa lagi malas gitu ya untuk makan lagi mager pengennya disuapin sama bundanya lagi manja ya biasa lah ya jadi habis ini habis beres-beres dapur saya mau nyuapin adek Alisa dulu dan nanti habis nyuapin adek Alisa baru deh saya mau mandi dan habis itu baru bisa istirahat dan Alhamdulillah urusan dapur udah selesai seneng banget ya kalau udah selesai urusan dapur itu Alhamdulillah udah bisa masak ya untuk menu buka puasa pak suami udah bisa beres-beres dapur juga dan yang terakhir ini mau nyuapin adek Alisa ya oke teman-teman semua sekian dulu ya video dari Alisa Mamm hari ini mohon maaf kalau misalnya masih banyak kurang-kurangnya sampai ketemu lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye